Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2020 saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa diisi dengan berbagai kegiatan. Sebab tahun ini, peringatan HKN hanya sebatas upacara secara virtual bersama dengan Kementerian. Usai pelaksanaan upacara secara virtual di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis Pagi. Bupati-Pati Harianto pun memberikan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian pada peringatan HKN tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, sebagai pelayan masyarakat lanjut Bupati, dalam kondisi apapun tenaga medis atau kesehatan tidak boleh mengeluh. Hal tersebut karena merupakan dedikasinya yang memang di bidang kesehatan. Bupati meyakini, pada saatnya nanti, Allah SWT akan mengambil musibah pandemi yang telah terjadi selama berbulan-bulan ini. Semuanya butuh waktu. Kali ini, peringatan HKN itu memang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu secara seremonial kita menyelenggarakan upacara sendiri dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kali ini, kita mengikuti secara virtual karena kondisi pandemi COVID-19. Kita tentunya adalah menyambut baik karena untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita ucapkan selamat kepada para dokter, para medis, dan juga tenaga kesehatan yang saat ini telah memberingati Hari Kesehatan Nasional. Kita diperingati dengan harapan agar kita selalu ingat bahwa kesehatan itu adalah faktor utama. Faktor utama, orang harus sehat dulu. Dan sebagai pelayan masyarakat tentunya apapun tidak boleh mengeluh. Karena memang sudah dedikasinya diabdikan di sana. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati juga melaunching sistem aplikasi penilaian angka kredit kinerja terpadu bagi tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan yang awalnya penilaian kinerja dilakukan secara manual, kini beralih menjadi online. Melalui aplikasi ini, Bupati menyebut dapat membuat kinerja menjadi lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan tidak ada berkas-berkas yang menumpuk terlalu banyak. Sebab hal tersebut terbantu dengan IT.